Jajat yang berlebihan dan tanpa pengolasan ketat ternyata bisa berdampak negatif bagi perkembangan anak. Di Jember Jawa Timur jumlah pelajar yang kecanduan gimdaring atau online kian bertambah jumlahnya setiap hari. Bahkan setiap minggu setidaknya ada 5 anak yang harus diterapi oleh sekiater. Para pelajar ini menjalani perawatan kejiwaan intensif setelah orang tua mereka khawatir dengan perubahan perilaku mereka yang menjadi kasar dan mudah marah. Polisikiatri Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember Jawa Timur akhir-akhir ini semakin sering dikunjungi pasien anak yang dirawat akibat kecanduan gimdaring atau game online yang dimainkan di gawai mereka. Data rumah sakit menunjukkan jumlah pasien yang kecanduan gimdaring meningkat signifikan. Bahkan rumah sakit merawat hingga 5 orang per minggunya yang didominasi oleh pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga pelajar tingkat SMA. Pasien umumnya dirawat karena orang tua melihat adanya perubahan perilaku pada anak mereka. Perubahan perilaku itu yakni cenderung menjadi pemalas, kerap menyendiri, hingga melakukan hal yang menjurus kekerasan. Setelah saya tanya mereka itu pegang untuk main game itu lebih dari 2 jam sehari. Ya, dan itu mereka lakukan tiap hari. Jadi begitu ada waktu luang mereka main. Begitu ada waktu luang mereka main. Sehingga sepertinya itu neurotransmitter ya, biokimia otaknya itu sudah menjadi terganggu. Jadi fokusnya, fokus perhatiannya memang menjadi terganggu. Meski ada yang dirawat inap, mayoritas pasien kecanduan gimdaring menjalani rawat jalan. Selain terapi psikis, obat pun akan diberikan berdasarkan tingkat kecanduan yang dialami. Dari Jember Jawa Timur, Yaya Nugronglu, RTV